Hai teman-teman selamat datang di channel Songkits Sebelum lanjut menonton jangan lupa ya like and subscribe channel Songkits Terima kasih teman-temanku Hai teman-teman setelah kalian like and subscribe Maka nontonlah video ini Aku akan buatkan video anak-anak yang lucu untuk kalian semua Sekarang kita akan memulai videonya dengan rumah sakit Koko B Kita bantu Koko ganti baju dokternya dulu ya Wah Koko hebat sekali Selanjutnya kita bantu dokter Lobi Pakai baju dokternya Wah dokter Lobi juga ganteng sekali Setelah itu kita siapkan semua peralatan dokter Dari suntik, kermometer, ansaplas, gunting dan ID card dokter Setelah semua beres Koko Lobi sangat senang Pasien pertama silahkan masuk Akan diperiksa oleh dokter Koko Ini ibu Koko yang terkena sengat kupu-kupu di mukanya Kita terlebih dahulu kita siram dulu potnya Terus guna yang sudah hidup Kita pergunakan untuk mengambil kupu-kupu yang menempel di muka ibu Koko dan Lobi Setelah itu kupu-kupunya kita buang di jendela teman-teman Wah pemandang ini sangat indah Nah disini kupu-kupunya dibuang Setelah kupu-kupu pergi Kita lanjutkan penghubatan ibu Koko B Pertama hisap semua madu yang ada di muka ibu Koko B Ini madu yang sudah melengket dan sangat sakit Jadi kita harus menghisap madu tersebut Setelah itu kita bersihkan muka ibu Koko B Dengan air hangat Handuknya kita basahkan terlebih dahulu Setelah itu handuknya kita remas Sampai airnya keluar Setelah airnya keluar Handuk tersebut kita basuhkan ke muka ibu Koko Basuhkan terus handuk tersebut ke muka ibu Koko Sampai ibu Koko dan Lobi mukanya bersih teman-teman Ayo bantu aku membersihkan muka ibu Koko B Sedikit lagi bersih Yeay muka ibu Koko dan Lobi sudah bersih Terima kasih anakku Lobi Pasien selanjutnya giliran dokter Koko yang akan periksa Kali ini pasien dengan muka yang tertutupi oleh sarang lebah Kasian sekali dinosaurus merah ini Ayo teman-teman kita bantu untuk membersihkan lebah-lebah dari Kepala dinosaurus Terus kita keluarkan juga sarang lebahnya Karena dia sudah susah sekali bergerak dan bernafas Ayo teman-teman kita keluarkan benda ini Kita hitung sampai tiga Satu Dua Tiga Tarik Sarang lebahnya telah terlepas Terus duri-duri dari lebahnya kita keluarkan terlebih dahulu Muka dinosaurusnya juga kita bersihkan menggunakan air hangat ya teman-teman Karena muka dinosaurus merah sudah penuh dengan madu dari lebahnya Kasian sekali dinosaurus merah Nasibnya seperti ibunya Koko dan Lopi Sekarang kita bersihkan ya Sampai bersih Kita bersihkan muka dinosaurus merah Tapi dinosaurus merahnya menangis terus teman-teman Ayo kita bantu dinosaurus merah agar tidak menangis lagi teman-teman Kasian sekali dinosaurus merah Pasti dia kesakitan dengan semua macam obat-obatan yang dilakukan Dia nangis terus Bagaimana caranya ya teman-teman agar dinosaurus merah berhenti menangis Akhirnya pengobatan selesai dan dinosaurus merah Senang kembali tidak nangis lagi Maaf ya yang belum diperiksa Kita duluan periksa dengan nenek yang membawa cucunya Kesakitan Dimohon bersabar Kasian adik ini Diperiksa Diperiksa Pasti kesakitan Adik ini diperiksa Perutnya keseluruhan Apakah ada yang sakit Kasian adik ini Pasti dia menahan sakit teman-teman Setelah diperiksa Kita sentuh perutnya adik Ternyata perutnya sakit sekali Adik sampai menangis Berarti adik kena infeksi di perut Banyak ayo kita bersihkan kuman-kuman Yang ada pada adik bayinya Terus adik bayi disuntik pakai suntik jumbo yang sangat besar Teman-teman Kasian sekali adik ini Pasti sakit dia Terus lukanya juga kita plaster Adiknya Kelatau sekali Habis menangis Kita beri obat Adik cepat-cepat sembuh Kuman-kuman yang ada di lambung Dibasihkan Akhirnya lambung adik Sembuh deh Kita berikan kompres hangat di perut adik Agar adik cepat sehat Yeay Akhirnya adik sehat kembali Terima kasih Pak dokter lobi telah membantu adik bayi Teman-teman Setelah menonton Jangan lupa ya Like and subscribe channel ini Selamat menikmati selamat menikmati